Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answer the no man I still go Halo Sobat BP, kalau pemain badminton udah nyampe level paling atas, aksi tak masuk akal pun pastinya tersaji. Seperti apa yang udah Andin rangkum di video kali ini, di mana skill-san pemain pastinya bikin kalian melongo. Sebagai pembuka, ada jagoan prindavan dengan refleks behind the back-nya yang tak terduga di quarter final Korea Open 2022. Padahal, placing akurat wakil Korea benar-benar berada di posisi sulit. Sayangnya, meski sempat bikin penonton heboh, kesalahan cirak Seti dan Kireli membuat mereka gagal meregim poin lebih dulu. Laga sengit hingga ekstra poin game ketiga ini pun akhirnya jatuh ke tangan wakil tuan rumah. Selain terkenal dengan akibat, saksi tipu-tipunya yang mematikan, siapa sangka, kalau pemain ranking 6 dunia ini juga handal dalam melakukan lucky net card. Netting tipis yang sempat menyentuh bibir net ini diperagakan ginting sebanyak dua kali saat bertemu Chow Tianchen di World Finals 2022. Terima kasih telah menonton! Kalau mainin lucky net card sekali dalam satu rally itu mungkin udah biasa. Tapi coba lihat, gimana Kosinho bikin kok ciuman dengan bibir net sebanyak dua kali dalam satu rally. Pertama sih, emang masih bisa dikembalikan wakil Malaysia. Tapi tidak dengan yang kedua. Woyik benar-benar tak bisa ngimbangin. Pertama, dia sudah biasa. Terkena serangan jarak dekat dari Ratu Badminton Jepang Akade Yamaguchi, siapa sangka? Tai Zuying malah sukses membuat pemain ranking satu dunia ini melongo di final World Tour Finals 2022. Arah kok yang cukup menyulitkan dikembalikan jagoan Tepe lewat trick shoot akrobatik, yang sukses meraih instant point di awal game kedua. Legend mah bebas. Sepertinya ungkapan ini paling cocok menggambarkan aksi beba Ahsan di laga final World Tour Finals 2022 ini. Wakil China Liu Ou yang udah kegirangan lihat lawannya gagal mukul kok malah dibikin bengong. Soalnya, Ahsan mampu megembalikan kok di posisi yang cukup sulit. Gimana guys? Oh majil aja sampai gak percaya kan? Tidak mau kalah dari tandemnya dalam hal skill legendaris, Kohenra juga memamerkan reflex defense tamasuk akal saat bertemu wakil Denmark, Kim Astrup Andres Rasmussen di penyisihan grup World Tour Finals 2022. Padahal, jumpsmith jarak dekat lawan tampak mustahil untuk dikembalikan. Sayang banget ya, aksi keren Kohenra tak sampai ditutup dengan poin. Mengira pukulan Lop Axelsen jatuh di luar garis lapangan, jawara kejuaraan dunia 2021 ini melakukan late decision. Dan siapa sangka, dengan menerkuk sedikit lututnya, Luckianyo mampu memberikan pengembalian berbau trickshot. Namun, Axelsen yang udah siap dengan sergapannya di depan net harus memboyarkan aksi brilian jagoan Singapura ini di quarter final French Open 2022 kemarin. Oh my God, he smacked me! Next, ada Jojo yang dibikin. Heran oleh Aksu-nya sendiri. Sampai-sampai, ia tampak ngelag dulu sebelum melakukan serangan lanjutan di lanjutan laga penyisihan grup B World Tour Finals 2022. Jojo yang jadi lawannya juga tak memberikan usaha berarti karena emang pengembaliannya lumayan tanggung. mengembalian beresin you could still go, even when you feel slow you could still go. Terima kasih telah menonton!